Jiwa para dukun itu memiliki kekhususan untuk mengetahui perkara-perkara gaib dengan kekuatan setan yakni sihir yang bersandar kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat dan para penyihir itu ada tiga macam Pertama, sihir yang berpengaruh dengan alhammah, dengungan saja tanpa menggunakan sarana atau pertolongan Kedua, dilakukan dengan pertolongan berupa bergabungnya benda-benda langit atau unsur-unsur maksudnya sihir yang bersandarkan kepada ilmu bintang atau kekhususan bilangan-bilangan tertentu Hal ini mereka namakan salmahan atau rajah-raja Jenis ini lebih ringan dibandingkan dari jenis yang pertama Ketiga, mempengaruhi orang lain dengan kemampuan ilusi Pelaku mengandalkan ilusi khayalan sehingga bisa mempengaruhi orang-orang yang melihat aksinya sebagai sesuatu yang luar biasa